Sederun ratusan masyarakat larut dalam zikir dan doa bersama di Masjid Agung Biren, Senin 11 Oktober 2021. Kegiatan zikir dan doa bersama ini merupakan rangkaian memperingati hut Biren ke 22 tahun yang dilaksanakan Pemkap Biren dan turut dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai elemen. Tampak Bupati Biren Muzakar Agani, Ketua DPRK Biren dan unsur Forkopim dan lainnya duduk di sab depan. Lantunan zikir dipimpin Abah Khalil dari Jenib bersama Tengku Ridwan Abdullah, Tengku Ridwan Abdullah, Tengku Mukhtarudin. Sedangkan tausiah disampaikan Tengku Hanur Zahri atau lebih dikenal Waletnu dari Samalanga. Bupati Biren mengatakan kegiatan peringatan hari lahir Kabupaten Biren ke 22 tahun 2021 ini seperti halnya yang juga dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun ini Biren masih dalam bayang-bayang kondisi pandemi COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan Aceh khususnya. Selain zikir bersama, peringatan Hut Biren juga telah dilaksanakan Donor Darah, Goes Bersama dan Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada Selasa 12 Oktober 2021 di Kedung DPRK Biren. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.